Kira-kira di... Kira-kira sama detik Contohnya detik Jadi disini kalo misalnya nge-block itu ga? Di-block error itu ga? Tapi di-rederik ke detik Ke internal Jadi kalo ngundungi Youtube Pindah ke detik Gak Kira-kira 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 Judulnya doang Pakai ini Pakai script di Youtube Bindel Merepotkan Tujuh aja Tujuh aja bukan nonton Youtube Cuma mau liat halaman tadi Yang ketik Terima kasih Tujuh aja ID Apa namanya P-charm P-charm Kalau mau nyalain Tidak bisa Diklikkan Atau copy Tidak selesai Aku Atau Atau Ada Ada Atau 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita bisa ngejalanin satu comment, tapi itu dijalankan di server. Dan lognya itu nanti akan kita lihat langsung real-time dari sistem kita. Dan ini biasanya digunakan untuk development tool, jadi untuk update project, migrate database, dan lain sebagainya. Mengapa menggunakan Fabric? Jadi kita kembali ke ini, apa? Motuannya Fabric ya? D&D.Repeat Yourself. Jadi ada library yang sudah ada, kita bikin dari awal. Kita custom saja dari public secure. Dia pakai SSR, rapid development. Jadi cepat, orange one, rumor. Jadi cukup sekali tulis, dia bisa nanti ngelakuin banyak. Nah, jadi kalau deployment process kan ada komplek dan peningkatan. Kenapa saya tulis seperti itu? Karena biasanya kalau kita deploy, deployment, itu kan banyak kerjaan yang kita lakukan. Kita upload file, kita migrate, kita ubah chon-nya, dan lain sebagainya. Itu kan kalau kita lakukan secara manual kan itu lama. Dan tidak hemat waktu. Terus fiturnya apa? Jadi di Fabric sudah include fitur-fitur seperti nv-ronun variable manager. Jadi kita bisa men-definiskan variable secara global nanti di satu file. Di tempat lain kita bisa panggil lagi varian dulu. Jadi nggak usah men-definiskan satu variable di satu file .py-nya. Interpolation and directory support. Jadi kita bisa ngejalanin pakai sudo di server, terus ngejalanin di lokal sistem kita sendiri. Itu juga bisa. Fabric context. Ini semacam kontaknya jingguh. Jadi kita bisa upload template. Jadi misalnya kita konfigurasi Nginx. Biasanya kita manual. Kita manual dari server, kita edit file-nya, letak root-nya di mana, slash static, slash media, dan lain sebagainya. Kalau Fabric context, kita nanti bisa masukkan parameter. Habis itu, tablet-nya kita upload, itu nanti sudah sesuai dengan yang kita masukkan di kontaknya. Interpolation ini jingguh. Jadi karena saya juga pakai jingguh. Saya sangat senang sekali. Karena dia bisa berintegrasi dengan jingguh. Fitur-fitur lainnya nanti bisa dilihat di Google. Saya sertakan di kurang nanti di belakang. Terus cara menggunakannya gimana? Jadi seperti library python, pakai pip install di virtualenv atau di sistem utama. Terus buat satu fabfile.py. Jadi itu file yang nanti secara otomatis pertama kali dibaca sama Fabric. Terus bikin script kamu sendiri. Kalau mau demo, saya udah bikinin sampelnya di sini. Di kitab saya. Jadi saya akan coba langsung mau demo dari sini. Hurufnya di gedein. Yang terminal. Oh. Jadi di sini kita punya platform. Isinya apa? Isinya itu. Bangsa sih. Jadi ada gethost. Update podcast. Apa ticket install. Start web. Press up. Dan lain sebagainya. Jadi ini nanti ada anotation. Itu jadi comment parameter yang kita mau lakukan. Seperti contohnya. Gethost info. Kita tinggal lagi. Live. Gethost info. Hostnya dimana? Saya coba dari localhost. Enter. Ini dia akan SS-nya ke localhost. Soal SS-nya. Jadi kelihatan localhost itu. Hosting-nya. Panggungnya laptop. Terminanya ini. Processor-nya ini. OS-nya ini. Kalau bunuh langsung. Karena saya pakai ini. Jadi di sini saya menjalankin run. Benda minfo untuk assessment PowerPoint ini. Sebagai OS. Nanti ditampilin di OS. Terus. Saya coba langsung demo. Jadi saya di sini sudah punya satu project jingung. Saya namain Xmco. Jadi nanti ini saya deploy secara langsung. Dia akan konfigur. Upstart. Dan. Engine-nya. Jadi gak usah konfigurasi dari server manual. Dia langsung secara kemarin. Jadi prosesnya itu saya pertama disini update OS. Upgrade OS itu. Upgrade. Upgrade. Terus install. Dev package. Ini saya baca dari. Di sini. Jadi saya bisa men-reviewkan paket debian. Paket debian atau menuris. Seperti MP atau asesor nomor. Jadi secara otomatis. Dia ngeleca. Karena tadi saya sudah install. Upgrade dan install ini. Saya skip aja. Karena dia pakai internet. Biar gak lama. Saya komen. Jadi biar langsung ngapain. Update repository. Jadi dia langsung update repository. Goal. Ini yang saya buat. Kalau kita belum punya repository. Yang dia pertama akan keluar besar. Kalau sumber padan. Akan secara otomatis pakai Google. Saya jelasin proses ini. Terima kasih. Itu untuk paket debian yang saya butuhkan. Ini dia dana. Linux main itu debian-nya sih gak? Dia Ubuntu di hubungannya. Kayak yang di Blackout mungkin ya. Yang developer Blackout. Surat dari Ubuntu atau dari Debian? Dia dari Ubuntu. Jadi kalau ada release Ubuntu baru. Dia dibanding Ubuntu. Tapi dia. Apa? Distort manajernya. Itu penghasil. Nah di sini. ini Python service name-nya. Ini untuk apa? WSQI-nya. Saya pakai Unicorn. Saya kasih nama misalnya MyApps. Code-nya saya pakai 8000. Number of worker ini. Apa? Paralleter yang di building. Apa? Unicorn. Saya pakai 4. Kalau salah. 14.000 artinya. 100.000. Nah dia langsung. Apa? Upload template-nya ke sini. Untuk upstart. Jadi pada saat nanti dia dijalankan. Si Python service yang atau USB ini. Dia akan secara otomatis jalan. Domain name-nya misal. MyApps.com Setelah set up. Saya menyarankan. Jadi saya. Ada step lagi yang harus kita lakukan. Pertama buat agak-agak. Jadi kalau mau pakai MySQL. Silahkan. Kemudian edit settings.file. Jadi settings.file itu saya gunakan untuk setting yang sifatnya personal. Jadi kalau kita kerjanya rame-rame kan gak mungkin kan langsung kita taruh di satu settings-nya. Kita setting di sini kan setiap orang data-basisnya. Ada yang mau pakai MySQL, ada yang MySQL, dan lain sebagainya. Jadi paling bawah di setting yang jinggu saya import settings lokal. Jadi kita import semua. Jadi semua konfigurasi yang ada di sini. Yang di setting sekitar. Kalau kita tulis ulang di settings lokal. Dia akan di overrack. Ini ke duitin lagi ya. Oh iya sih. Ini direktor instructor saya ya. Jadi ada ELF. Ini digital ELF-nya. Aplikasi. Prevision.log. Ini log. Kalau saya ingat. Saya barusan nge-dipoil apa sih. Jadi kelihatan. Nanti kalau misalnya ada error. Kita bisa robek ke belakang. Oh pada saat ini koknya error sebelumnya. Kita bisa robek ke belakang sebelumnya. Nah di sini ada settings lokal. Saya turban ya gitu. Misalnya saya mau pakai. Coba sebuah standard. Habis itu ngapain? Habis itu update. Oh ini kolonya salah. Habisnya. Stop. Stop. Dia otomatis karena saya udah punya rukunya. Dia otomatis full. Nah dia akan ngejalanin sendiri Terima kasih 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 Terima kasih